Intro Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya menindak satu truk pengangkut sayur yang juga berisi sejumlah pemudik Truk tersebut terjaring razia saat polisi menggelar penyekatan tepatnya di kilometer 31 tol Cikarang arah Cikampek pada Kamis 6 Mei 2021 dini hari Foto-foto pemudik yang terjaring pun di upload dalam sebuah unggahan di Instagram akun etmc Polda Metro Jaya beberapa jam yang lalu Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo membenarkan anggotanya telah menindak truk muatan sayur yang bawa sejumlah pemudik ditemukan sebanyak tujuh pemudik melakukan perjalanan dari arah Bekasi menuju Garut, Jawa Barat sebelumnya diketahui Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya menutup jalan layang tol Jakarta Cikampek terkait aturan larangan mudik yang diberlakukan mulai pada 6 sampai 17 Mei 2021 Sambodo juga mengatakan penutupan jalan dari arah Jakarta menuju Cikampek itu berlangsung pada Kamis 6 Mei 2021 dini hari penutupan jalan layang tol Jakarta Cikampek itu dilakukan dari tiga arah yakni arah Cikunir Tanjung Priuk dan tol dalam kota kilometer 10 Adapun jalan tersebut akan dibuka kembali satu hari setelah penyekatan pemudik atau tepat pada Jumat 7 Mei 2021 dini hari Sambodo juga mengatakan mulai pukul 24 waktu Indonesia Barat ia akan mulai pemeriksaan dan penyekatan terhadap warga masyarakat yang akan melakukan mudik Polisi juga sebelumnya sudah menyiapkan 31 titik pos pengamanan itu terdiri 17 cekpoin dan 14 lokasi penyekatan Ada 1.313 personel yang akan dikerahkan di titik cekpoin dan penyekatan dalam antisipasi pemudik Lebaran 2021 Petugas yang berjaga pada 17 pos cekpoin akan menegakkan protokol kesehatan dan filterisasi awal kendaraan pemudik Sementara petugas yang berjaga di 14 titik penyekatan akan menegakkan protokol kesehatan memeriksa surat izin keluar masuk atau SIKM dan memutar balikan kendaraan pemudik yang nekat mudik